Intro Hai hai guys ketemu lagi di channel youtube aku Mulan dari Februari Channel traveling dan kebidaraan di Bali Apa kabar kalian semua guys Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja ya Di video kali ini aku mengajakin kalian kita jalan-jalan yuk ke peta-peta Headfish Club Bali Nah sekarang saya mau masuk nih teman-teman Di saat kita masuk maka barang bawaan kita akan diperiksa oleh petugas atau staff setempat Setelah itu baru deh kita bisa leluasa masuk Di sini yang saya suka memang di sini itu ketika kita masuk kita disambut oleh lorong-lorong Yang terbuat dari jarangi dan bangku seperti ini Bahkan peta-peta Head memang terkenal akan bangunan yang disusun oleh dawar ulang botol-botol Keren dan hebat ya teman-teman idenya Berbicara dengan Bali, Bali memang tempat liburan yang menjadi idaman sebagai orang ya Karena memang banyak destinasi best yang menarik salah satunya beach club ini Tak heran jika Bali selalu ramai akan pelancong yang ingin menghabiskan hari liburnya bersama orang tercinta Peta Head Beach Club ini contohnya Nah ini merupakan sebuah beach club yang menawarkan aktivitas menarik yang menyuguhkan Tempat hang up istagenik untuk nongkrong sore hari di tepi pantai cantik di Bali Selama berada di sini, busatawan dapat melakukan berbagai kegiatan Seperti bersantai seharian penuh, menikmati keindahan pantai, seni, live music dan bahkan bisa menginap di hotelnya Serta menikmati beragam kuliner dan minuman baik penuh nusantara maupun ala barat teman-teman Di samping itu pemandangan dari beach club ini juga indah sekali Langsung menghadap ke pantai Wisatawan juga dapat berenang di kolam yang terletak dekat tekan pantai Banyak tamu dari luar negeri yang menikmati objek wisata di sini Oh iya, peta Tohead ini memiliki klub dan hotelnya juga loh Letaknya bersebelahan dengan klubnya Dan sekarang saya mau masuk nih Tampaknya memang banyak sekali orang yang lalu lalang untuk masuk juga ya Sama seperti saya Dan sayangnya ketika saya masuk, staffnya sudah bilang sudah full ya Padahal saya datang juga jam 5-an loh teman-teman Tapi ya gak apa-apa, saya masuk ke tempat area yang lain aja Yaitu ke area restaurantnya aja ya teman-teman Selain itu juga terdapat live music yang sering berlangsung setiap harinya teman-teman Oke sebelum lanjut video aku, boleh kalian berikan subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya ya Agar kalian selalu mendapatkan info-info terbaru dari video aku Terima kasih Dukung terus channel ini ya teman-teman Oke kita lanjut Perjalanan wisata di objek di Petato Head Beach Club ini akan dimanjakan dengan sungguhan spot dan fasilitas menarik di dalamnya Berikut fasilitas yang bisa teman-teman nikmati ketika datang ke sini Yang pertama area parkir kendaraan wisata Petato Head Beach Club Bali Yang kedua Petato Head Bar & Lounge Yang ketiga toilet Yang keempat beragam spot foto instagenic Yang kelima kolam renang Yang keenam live music setiap hari Yang ketujuh restoran Dan kedelapan tempat duduk dan spot pantai Hal yang tak bisa kalian terlewatkan selama berada di sini Yaitu menikmati berbagai hidangan kulinernya Apalagi jika berencana menghabiskan waktu selama berjam-jam Wisatawan dapat menuju ke salah satu restoran di sini Yaitu Ijen Ijen merupakan restoran yang menyajikan berbagai varian menu makanan laut dari bahan-bahan pilihan yang segar Berbagai menu makanan diantaranya seperti oysters, trillettes, browns, raffioli, squid, tartar, dan lainnya Wisatawan akan diajak berwisata lidah melalui nikmatnya hidangan dari Ijen Resto ini Selain itu, makanan ada juga berbagai varian koktel Misalnya jahe fish, Ijen kolada pandan, kelapa, dan lainnya Selain Ijen, ada juga restoran lain yang menyajikan menu Indonesia Yaitu kaum restoran Restoran ini dapat menjadi pilihan bagi yang lebih senang dengan hidangan Nusantara Beberapa pilihan makanan yang dapat dipilih seperti gadu-gadu, rendang, batagor, tongseng ayam, dan menu lainnya Sedangkan untuk minuman tersedia berbagai minuman dari rempah Indonesia Bahkan ada menu jamur royal loh teman-teman Untuk memasuki area beach club ini tidak ada biaya tiket masuk ya Tapi jika kalian ingin menikmati kabana atau daybed Terdapat minimum spend ya teman-teman Tergantung pada tempat mana yang kalian pilih Poolside bed atau beachfront kabana Pengeluaran yang dikeluarkan kurang lebih 500 ribu sampai 1 juta rupiah per orang Untuk letaknya sendiri, kota tohet ini terletak di Jalan Petitengat nomor 51B Seminyak, Kuta Utara, Badung, Bali Klub ini dibuka setiap hari Untuk Senin sampai Kamis dan Minggu dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 12 malam Jumat dan 1 dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 2 pagi Tempat ini dapat juga menjadi hiburan siang dan malam Karena sudah dibuka dari siang hari hingga tengah malam Beach club ini juga tergolong sebagai tempat bersantai yang mewah loh Dari fasilitas yang tersedia yang berkualitas internasional dengan layanan yang begitu baik Wisatawan dapat bersantai sambil menikmati suasana dengan begitu nyaman Ditambah dengan ketikat keamanan juga diutamakan oleh pemilik beach club ini Sehingga kalian lebih nyaman dan aman deh teman-teman Wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas disini Salah satu favoritnya yaitu bersantai di tepi pantai sambil menyaksikan matahari terbenam atau sunset Ada juga yang menunggu momen ini sambari berenang di kolam dekat pantai Atau duduk santai sambil menikmati minuman dan makanan yang tersedia Dan saat ini jam kedatangan saya pas sekali di saat sunset tiba Terlihat sudah banyak pengunjung yang datang Momen matahari terbenam merupakan waktu terbaik untuk berkunjung ke Petato Head Beach Club ini Karena di waktu ini pengunjung bisa menikmati pesona matahari terbenam di hadapan mata Apalagi areanya berada di rooftop dan menghadap langsung ke lautan luas Dari sini momen sunset akan langsung terlihat jelas seolah-olah berada di atas lautan lepas Sunset di Bali memang best ya teman-teman Tak mengherankan jika banyak beach club yang berdiri di sekitaran dari pantai Pulau Dewata ini Suara deburan ombak laut menyertai momen matahari terbenam ini yang membuatnya tampak lebih hidup Suara obrolan tamu-tamu beach club juga mewarnai suasana sore ini Memang saat ini bukanlah saat yang tenang Tapi wisatawan dapat menikmati suasana kehangatan dan keseruannya Keseruan tak hanya dengan menikmati momen matahari terbenam saja Di sini juga tersedia pesta barbecue dengan aneka menu bakaran Ada menu internasional dan menu Indonesia Bahkan wisatawan dapat menemukan sate rilit yang khas Bali Di sini terdapat meja bar juga loh untuk memesan makanan dan minuman Tak hanya bersantai menikmati pemandangan di sini Wisatawan juga dapat merelaksasikan diri di pusat spa Di sini tersedia spa yang buka mulai dari jam 10 pagi hingga jam 7 malam Yang dimana pada jam 5.30 sore atau setengah 6 sore adalah waktu terakhir untuk mendapatkan pelayanan spa Selain itu selain ada spa di sini juga bisa berolahraga menjaga kebugaran di fasilitas fitness atau nge-gym Peralatan kebugaran yang tersedia di sini sangatlah lengkap Oh iya kali ini aku mau memberikan tips untuk kalian untuk berwisata ke Petato Head Beach Club Bali ini yang recommended Yang pertama waktu paling recommended untuk menikmati sugan spot di sini yaitu sore hari Yang kedua kunjungi Best Beach Club in Bali satu ini bersama teman, sahabat maupun keluarga ataupun pasangan kalian Yang ketiga bawa uang lebih ya untuk menikmati layanan dan kualitas di sini Yang keempat gunakan baju terbaik untuk mempersiapkan gaya terbaik kalian untuk kantin foto kece di berbagai spot foto di sini Dan di sini saya sudah masuk ke latar luarnya ya terdapat kolam renang di sini yang banyak banget wisatawan-wisatawan bule nih di sini yang senang berenang ya teman-teman Dan ini untuk kualitas kamar nametnya ya yang tadi saya ceritakan Jadi kalian bisa menduduki di sini untuk dua orang atau berempat ya sesuai dengan keinginan kalian untuk berjemur di sini Jangan lupa ya bagi kalian yang ke sini untuk pesan makanan dan minuman di mini bar beach club ini nih yang di tepi kolam renang ya teman-teman Dan jangan lupa kalian untuk berenang di sini free kok mau kalian pesan makan atau minuman atau kalian duduk di beach club atau di restnya tetap kalian boleh berenang Oke teman-teman sekian dulu review dan informasi dari perjalanan wisata ke potato head beach club Bali ini dari video aku Semoga dari video ini kalian suka dan bermanfaat ya buat kalian dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya Sampai bertemu kembali di video aku berikutnya And see you bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax